Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan mengusulkan agar Danau Toba bisa dijadikan lokasi kelaran palap Formula 1. Usulan ini disampaikan Luhut kepada Presiden Jokowi Dodo melalui unggahan di akun Instagramnya pada Kamis 3 Februari kemarin. Dalam unggahan itu, Luhut mengatakan bahwa dirinya sangat bahagia melihat keindahan Tanah Toba di Sumatera Utara. Terlebih, ia sendiri merupakan orang asli Batak. Namun, Luhut akan lebih bahagia apabila seluruh pihak berkontribusi dalam mengurangi dampak perubahan iklim yang saat ini terjadi. Selain infrastruktur, sebuah destinasi wisata juga perlu dikenalkan oleh semua wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Dirinya berkeinginan mengadakan perhelatan internasional di Tanah Toba dengan tujuan untuk memperkenalkan destinasi wisata. Oleh karena itu, Luhut mencoba membujuk Jokowi agar tanah kelahirannya diberikan izin untuk menyelenggarakan ajang internasional seperti MotoGP di Mandalika. Ia mengusulkan kawasan Tanah Toba nantinya bisa dijadikan lokasi ajang palap internasional Formula 1. Tak hanya itu, Luhut juga mengusulkan agar danau yang indah itu bisa dijadikan lokasi Tour de Tanah Toba. Untuk diketahui, sebelumnya Luhut ikut menemani Presiden Jokowi Dodo saat kunjungan ke Sumatera Utara pada Rabu 2 Februari kemarin. Sejumlah agenda pun dilakukan mulai dari pembagian bantuan modal usaha kepada pedagang hingga meresmikan sejumlah infrastruktur. Jokowi dan Robongan juga sempat mengunjungi destinasi wisata super prioritas Tanah Toba. Hari ini saya berkeliling ingin melihat perbaikan-perbaikan yang kita lakukan di kawasan-kawasan destinasi wisata. Baik di Labuan Bajo, di Mandalika, kemudian di Borobudur, di Lekupang, dan hari ini kita berada di kawasan Danah Toba. Saya juga dalam rangka melihat apakah revitalisasi perbaikan-perbaikan yang dilakukan sudah berjalan. Dan saya melihat ada sebuah perbaikan-perbaikan total sehingga nanti Menteri Pariwisata bisa membangun lagi rebranding, membangun lagi diferensiasi sehingga ada pembeda dan Toba dengan kawasan-kawasan destinasi wisata yang lain. Dan saya melihat sebuah potensi yang besar yang ada di kawasan Danah Toba ini. Tadi juga seperti kawasan di Parapat ini yang dulunya tidak ada untuk menyajikan pertunjukan seni budaya. Sekarang sudah ada apeteternya, sudah ada kawasan yang bisa dipakai. Masyarakat untuk memandang Danah Toba, saya ingin penataan kawasan yang satu persatu terus akan kita perbaiki. Saya ingin, dan Menteri-Menteri ingin sekali-kali menghirup udara segar Danah Toba karena udara di sini fresh sekali. Rugi kalau kita tidak naik motor. Dan juga lihat, lihat infrastruktur jalannya, mulus tidak. Ya tadi sudah 80 persen mulus, ada 20-10 persen yang masih. Lumbang dikit-dikit, tadi saya sudah sampaikan ke Menteri PU. Rasanya dengan di Mandalika, Pak, ada perbedaan naik motor di sini dengan naik motor? Di sini udaranya ada dingin dan segar. Kalau di sana kan lurus, ini kelok-kelok gitu saja. Bedanya itu. Di sana track balapan, Pak Pak. Nah, kalau sana memang untuk track balapan kalau ini enggak. Tadi ngebut di sana. Nggak, hanya berapa sih tadi? Ngebut. Saya ketinggalan. Biarnya setengah mati. Enggak, biasa saja. Terima kasih. Pak Jinn, Pak, apakah ini akan berhubungan dengan Kekse Manki, Pak? Apakah pengembangan Danah Toba ini akan dikubungan? Mungkin dalam waktu dekatlah, karena juga semuanya ada mana yang skala prioritas, mana yang berikutnya, saya kira itu. Terima kasih, Pak.